selamat menikmati selamat menikmati untuk saat ini saya masih fokus di bidang penulisan puisi saja untuk kedepannya insya Allah saya akan lebih dikembangkan lagi untuk penulisan cerpen baik itu cerpen ataupun yang lainnya yang berupa diksi sudah menjuara yang apa saja dalam penulisan puisi ini juara yang gimana juara dua yang masih juara banyak sih gak terlalu banyak sih ada beberapa kira-kira 10 kali 6 kali juara apa saja kak? juara menulis puisi di berbagai media online seperti di karsastra bukan bahasa dan juga inspirasi pena dan yang pertama kali saya mendapatkan juara itu di dermaga seni buleleng Bani bukan juara sih tapi masuk ke penulis terpilih 36 penulis terpilih dari 850 peserta keren ya kak lumayan saat itu saya masuk peringkat 34 oh iya ya kerela ya kak ngapa-ngapa kenapa bisa hobi di menulis puisi ini kak kan soalnya kak ini kan perlu di penjaga kak ini kan perlu di penjaga yang menurut abenanya itu lari-lari, olah-laga dan kayak gitu ya sebenarnya saya minat menulis itu sejak awal-awal masuk kuliah tapi tepatnya pada semester 2 kak kalau gak salah semester 2 saat itu mulai tertarik karena saya pernah membaca bukunya guru-guru saya di Pai Dua Basa itu Pai Dua Basa, iya guru di mana nih kak ya? guru di sekolah saya oh di sekolah di sekolah di mana kak? di alumni SMKI Darussarang oh iya saya pernah membaca bukunya beliau kemudian saya tertarik dengan isi dalam buku tersebut buku Adra Kiai oh iya buku Adra Kiai saya membacanya sepertinya saya mulai minat dengan penulisan wisi ya dari situ saya mulai belajar menulis dari pertama saya ikut lembah di di Pekalongan kalau gak salah di Harisan Trio ya namanya juga penggula ya ya belum mendapatkan apa-apa tapi itu tidak menuliskan nyat saya untuk berproses di bidang penulisan jadi menarik sekali ya teman-teman kak Idares ini menulis bukan karena dia leader dengan tradinya tidak tapi dia tradi PJKN dan dia bisa menulis dengan mencapai beberapa prestasi-prestasi yang dia raih sudah beberapa kali nulis lalu tulisannya dalam dan sudah dibukukan ya ada beberapa yang sudah dibukukan dia itu termotivasi oleh gurunya yang itu kita kenal dengan Ridu Bangsa itu penyair yang sudah terkenal dimana-mana ya yang paling keren itu bukunya adalah seorang mahasiswa yang prodinya prodi PJKN yang harusnya dikenal lari-lari olah-lari kayak gitu lah tapi dia bisa mengembangai minatnya dalam dunia tulis-tulis gimana kak? kakak ada punya hobi lain enggak selain tulis-tulisnya? untuk hobi yang lain ada sih sebenarnya yang merupakan seni juga sih apa kak? nyanyi kayak musik-seni musik saya juga musik berarti sudah mudi itu ya kak di UKE Musik ya? iya iya udah jadi pengurus kakak? untuk pengurus pernah jadi pengurusan di UKE Musik periode 2009-2008 periode 2020 oh jadi pengurus ya belum terlalu minat untuk mengembangkan dekat visuara soalnya saya lebih mempostkan sekarang di kepenulisan saja kepenulisan saja emang suka dari SMA ya kak? berarti dari sini kak? itu nulis? saya baru suka nulis kuisi itu sudah sejak semester 3 oh baru semester 3 ya bilang barusan kan mbak semester 3 saya baru minat setelah membaca bukunya saya juga sama menarik sekali ya kak baru semester 3 berproses selama satu tahun ini ya? iya kira-kira satu tahun iya kira-kira selama satu tahun dan sudah ada enam kuisi yang iya alhamdulillah alhamdulillah banget ya apalagi perdinya gak aduh ya kak gak sama dengan minatnya ya iya betul ini juga berkat hubungan dari teman-teman saya dan juga orang tua saya kakak itu ya gabung sama sanggar apa-apa kayak gitu? iya saya gabung dengan sanggar di eksternal kampus oh iya kakak sanggar bintang 9 yaitu sanggarnya PMB STKP Village oh sanggar ya ya patah sekali ya kak jadi teman-teman itu harus tahu ya sekalipun kita pilih prodi yang tidak leader dengan bakat kita tapi kita harus tetap mengubahkan bakat kita gitu ya ada pesen-pesen gak kak sama teman-teman yang lagi nonton gitu kak agar juga motivasi juga seperti kakak gitu hebat banget kan seorang prodi PJKL tapi mampu berprestasi dalam karya tulis-menulis gitu ya ya intinya kalian jangan pernah putus asa nikmati proses kalian cintai proses kalian dan syukuri apapun hasil yang kalian dapatkan karena itu bagian dari untuk mencapai kesuksesan namanya ya teman-teman ini menarik banget dan sangat patuh bikin Tobit seorang mahasiswa yang prodenya itu kita lihat tidak sama lah dengan bakatnya gitu ya dan dia baru bertrosi selama satu tahun tentang dia bisa menghubungi bahwa apa yang dia pelajari itu berhasil mencapai prestasi yang membangga kasihkali ya kak jadi teman-teman di rumah gini loh kita itu jangan berkecil hati ya kak jangan berkecil hati dan terus percaya berproses meskipun kita kita kuliahnya iya sering gagal seperti kakak tadi ya seperti yang sampaikan kak Aida tadi bahwasannya pertama kali dia menulis dan waktu pertama kali juga dia mengirim karya ke satu lamba gitu namun dia itu tidak lolos gitu tapi wah dia berhasil sampai saat ini dan dia sudah membuktikan bahwa dengan keteguhan dia bisa mencapai prestasi prestasi yang membanggakan tentunya ya terima kasih ya kak baik kak saya pamit dulu terima kasih untuk otonya ya kak terima kasih ya teman-teman selamat menyaksikan bincang-bincang mengenai prestasi yang diraih oleh seorang masyarakat PJKR STKP BGR itu menang namun prestasinya itu dalam karya tulis-tulis akhirnya Wallahul Mahfiki Latu Mitorik Wassalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati